Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara setelah 16 tahun menanti, Timnas Indonesia kembali bisa berlaga di putaran final Piala Asia. Malam nanti, Timnas akan menghadapi laga perdana melawan Irak. Jelang laga perdana lawan Irak malam nanti, pelatih Timnas Indonesia, Sinta Yong, menegaskan kondisi timnya jelang laga lawan Irak nanti malam dalam kondisi baik. Kembali, harus berhadapan dengan Irak usai kalah 5-1 pada November 2023, tak menggentarkan pasukan Garuda. Bermain di Stadion Ahmad bin Ali nanti malam, Timnas Indonesia akan menghadapi peringkat ke-63 FIFA Irak. Penggawa Timnas, Asnawi Mangkualam, mengungkapkan kekuatan yang berbeda akan ditunjukkan Timnas kala menghadapi Irak nanti malam. Persiapan juga disebutkan Asnawi jauh lebih baik. Asnawi menegaskan Indonesia bukan tim yang lemah di grup D. Indonesia bergabung dengan raksasa Asia Jepang, Irak, dan Vietnam. Menyampaikan kami dalam kondisi yang baik, dua bulan lalu kita sudah bertemu dengan Irak di kualifikasi World Cup. Dan tentunya kami datang ke sini dengan kekuatan yang berbeda dan persiapan yang jauh lebih baik. Kami akan memberikan yang terbaik di pertandingan besok. Dan kami dalam kondisi dan semua pemain dalam kondisi yang baik dan siap memberikan yang terbaik di pertandingan besok. Kami juga akan membuktikan kalau Indonesia bukan tim yang lemah di grup ini. Jepang dan Vietnam lebih dulu menjalani laga perdana grup D, Piala Asia. Bermain di Al-Tu Mama Stadium. Pertandingan Jepang lawan Vietnam berlangsung dramatis. Di luar dugaan bahkan Vietnam sempat unggul dari Jepang 2-1. Namun keunggulan Vietnam tak berlangsung lama. Jepang mampu membalikan keadaan dan unggul 3-2 di babak pertama. Di babak kedua, Jepang kembali menguasai pertandingan. Di menit 85, Jepang berhasil menambah gol jadi 4-2. Skor itu bertahan hingga fluid panjang dibunyikan. Jadi bagaimana kesiapan timnas jelang lawan Irak malam nanti di Piala Asia Qatar? Kita tanyakan kepada manajer timnas sudah ada Pak Sumarji. Selamat sore waktu Indonesia Pak Sumarji. Pak Sumarji seperti apa persiapan malam nanti bagi para pemain dan juga pelatih? Ya kami masih coba kembali berupaya untuk memperbaiki audio dengan Pak Sumarji, manajer timnas. Dimana malam nanti timnas Indonesia akan melawan di Piala Asia Qatar. Dan memang saudara setelah 16 tahun menanti, timnas Indonesia kembali bisa berlaga di putaran final Piala Asia. Malam nanti timnas akan menghadapi laga perdana melawan Irak. Jelang laga perdana lawan Irak malam nanti, pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan jika kondisi timnya jelang laga lawan Irak dalam kondisi baik. Kembali harus berhadapan dengan Irak, usai kalah 5-1 pada November 2023, tidak menggentarkan pasukan Garuda. Bermain di Stadion Ahmad bin Ali. Tepatnya malam nanti timnas Indonesia akan menghadapi timnas Irak di peringkat ke-63 FIFA. Kita akan kembali mencoba, Bapak Sumarji, manajer timnas, untuk melihat seperti apa kesiapan timnas yang akan berlagak malam nanti. Selamat petang, Pak Sumarji. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sumarji, 16 tahun kita sudah menanti nih. Kita akan bermain lagi di Piala Asia. Seperti apa persiapannya dan bagaimana kondisi para pemain kita, Pak Sumarji? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya mohon doa seluruh masyarakat Indonesia, nanti timnas akan bermain lawan Irak. Tentunya kalau berkaitan dengan kesiapan dan persiapan, kami sudah mempersiapkan itu dengan baik, dengan melakukan TC mulai di Turki sampai dengan dilanjutkan di Doha. Nah, ini tentu ini kesiapan yang cukup panjang, waktu yang cukup panjang yang kita persiapkan jauh-jauh hari. Dengan harapan di pertandingan pembukaan nanti lawan Irak, itu bisa mendapatkan hasil yang cukup baik, cukup maksimal. Sehingga kita bisa lebih enak lagi untuk menghadapi pertandingan selanjutnya lawan Vietnam dan Jepang. Ini kan ada waktu yang cukup lama agar akhirnya bisa kembali bermain di Piala Asia. Apa yang menjadi motivasi pemain untuk memenangkan laga malam nanti? Jadi begini, kita ini kan di kualifikasi World Cup, itu kan sudah pernah menghadapi Irak, walaupun kondisinya kita kalah. Itulah yang kita jadikan evaluasi, kita jadikan sesuatu yang bisa memperbaiki di pertandingan nanti, malam ini. Sehingga kesiapan-kesiapan itu yang kita persiapkan jauh-jauh hari. Dengan demikian tentu memotivasi anak-anak untuk bisa berbuat lebih baik, karena sudah pernah menghadapi World Cup bulan lalu, seperti itu. Ya, ada Nadeo juga, ada Shane juga yang baru bergabung. Bagaimana kondisi mereka nih Pak Sumarji? Apakah sudah menemukan strategi untuk berjuang bersama? Kalau Nadeo, ini kan memang posisinya menggantikan Sahrul yang cedera engkel kemarin. Sehingga hari ini dia datang, nanti juga akan bergabung langsung, dikarenakan memang di goalkeeper memang harus ada tiga orang. Selanjutnya kalau Shane, sudah bergabung dari kemarin, tetapi untuk yang sekarang ini tentu tidak bisa, karena kan baru bergabung. Kemungkinan nanti untuk game berikutnya, Vietnam dan Jepang, insya Allah bisa membantu banyak di tim ini. Oke, kalau November 2023 lalu, 5-1 kita dapat, kira-kira malam nanti targetnya seperti apa? Apakah cukup dengan imbang atau justru punya target lebih dari itu? Kami sudah membicarakan berulang kali dengan tim kepelatihan dan juga anak-anak semua. Pada intinya malam hari ini, semua sepakat ingin berjuang maksimal, berjuang habis-habisan, dan menginginkan satu tekad dan semangat, yang kuat, yang tinggi, berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara, yang penting dapat poin. Oke, kalau untuk melihat stamina dan juga strategi dari para pemain kita nanti malam, kira-kira apa yang bisa diharapkan oleh pemirsa di Indonesia? Ya tentu, tentunya kalau kaitannya dengan performa anak-anak ya, individualnya, dengan bergabung yang boleh dikatakan cukup lama, itu saya bisa memberikan apa namanya, apresiasi kepada anak-anak semua, dengan kemampuan fisik yang meningkat, dibandingkan di awal-awal anak-anak berkumpul gitu. Sehingga, ya. Pak Sumarji, kalau melihat permainan antara Jepang dan Vietnam yang saling kejar, dan akhirnya Jepang terus unggul, bagaimana reaksi dari Timnas? Ya kemarin, kemarin kita sama-sama semuanya, nonton langsung. Jadi nonton langsung, dan dengan kita melihat secara langsung, dan kita ada tim analis yang ikut juga menyaksikan game antara Vietnam dan Jepang, tentu itulah yang kita pakai untuk membangun strategi di pertandingan nanti ketika melawan Vietnam dan Jepang. Untuk para pemain Irak yang patut diwaspadai, sudah adakah nama yang dikantongi? Semuanya wajib diwaspadai, karena kalau kita tahu bahwa Irak kan boleh dikatakan rata-rata kan, jadi semuanya wajib diwaspadai, dan kita memang betul-betul harus, pertama harus betul-betul mempunyai semangat juang yang tinggi, yang kedua jangan kena lelah, dan yang lebih penting selalu fokus. Oke, Pak Sumarji, ada sempat sebelumnya melakukan uji coba dan juga latihan-latihan. Apa yang bisa dievaluasi agar bisa menjadi pembelajaran untuk pertandingan malam nanti? Ya, kami sangat berterima kasih atas kritikan dari para supporter di negara kita dengan uji coba yang dilakukan, dengan hasil yang minus-minus-minus-minus. Tentu itulah yang kita jadikan acuan bahwa memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Malam ini akan kita buktikan, berbuat yang terbaik, dengan menganalisa dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan selama masa uji coba, baik melawan Libya, maupun kemarin melawan Iran. Untuk line up, sudah ada nama-namanya, Pak Sumarji, yang akan diturunkan nanti? Kalau itu, rahasia dapat. Rahasia ya, agar tidak dibaca strateginya ya? Iya. Oke, lalu malam nanti akan berangkat ke stadion jam berapa nih kira-kira? Kami sesuai jadwal yang sudah ada, sudah terjadwal. Yang penting intinya, jam 3 waktu sini sudah harus di stadion. Untuk supporter sendiri, banyak juga orang Indonesia yang akan menyaksikan di stadion? Atau seperti apa? Iya, kami berharap supporter warga negara kita yang mungkin, bermungkin di sini atau bekerja di sini, dibantu dari kedutaan bisa menyaksikan dengan kehadiran warga kita yang langsung menyaksikan di stadion, tentu itu bisa membakar semangat anak-anak Garuda untuk lebih betul-betul terpacu semangatnya dalam membela perasaan negaranya. Pak Sumarji, banyak yang begitu berharap kepada Timnas untuk pertandingan malam nanti. Apakah ini menjadi motivasi? Ya tentunya itu, Mbak. Tentunya itulah. Kami semua menyadari dan saya selalu sampaikan berulang-ulang kepada anak-anak. Intinya bahwa kita ini sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Terus masyarakat mengharapkan sekali dengan sudah sekian tahun tidak ikut, ya ala Asia sekarang ikut. Ini tentu kan harapannya cukup tinggi. Maka harus dibalas dengan semangat dan perjuangan yang memang luar biasa. Kami pun juga apa yang diinginkan oleh anak-anak juga kami penuhi. Contoh misalkan kaitan dengan apa sih yang saat sekarang ini menjadi keluaran anak, ya kita penuhi. Sehingga semua itu kita saling take and give ya. Kami dari federasi menyiapkan apa yang diminta oleh anak-anak, oleh tim kepelatihan, dan sebaliknya juga anak-anak juga harus bekerja ekstra gitu. Karena itu bagian dari perjuangan. Kembali lagi perjuangan. Perjuangan itu tidak mudah didapatkan kalau tidak mengeluarkan segala kemampuan yang dia miliki. Baik, terima kasih Pak Sumarji, Manager Timnas. Tentunya kami dari Indonesia mengirimkan doa dan harapan, dan juga salam untuk para pemain Timnas, dan selamat berlaga malam nanti. Ya, kami tentu mohon doa seluruh masyarakat Indonesia. Pasti. Kita sudah berpercaya keras, tentu dengan diiringi dan didoakan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Insya Allah nanti akan bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita semuanya. Baik, terima kasih. Selamat berjuang kalau gitu. Terima kasih Pak Sumarji. Selamat siang. Assalamualaikum.